Kisah ini tiba-tiba dimulai dari seorang gadis muda belia yang dapat melihat hantu atau yang biasa disebut anak Indie Home ah Indie Home Gadis itu bernama Lim Lim sedang di dalam mobil dengan seorang bapak sopir menuju ke sebuah penginapan lalu Lim chat kepada temannya bahwa bapak sopir itu melihatinya terus mungkin bapak tersebut sedang sakne DM di awal cerita ini belum jelas kenapa tiba-tiba Lim ke penginapan seorang Indie dan pertanyaan ini akan terjawab nanti setelah gadis tersebut turun dari mobil bapak tersebut mengatakan semoga beruntung Lim pun merasa aneh dengan ucapan bapak itu tapi tiba-tiba Lim dikagetkan seseorang dari belakang dia adalah bapak penjaga penginapan bapak itu lalu mengantar gadis tersebut masuk ke penginapan tanpa disengaja Lim melihat ke atas dan disitu terdapat seutas tali seperti untuk gantung diri bapak itu dengan enteknya menjawab kalau itu cuma mainannya cok emang namun bapak itu bercerita bahwa disini keponakannya pernah meninggal karena tercebur di dalam kolam dan dugulnya ditemukan dalam keadaan memengkap Lim lalu khawatir akan cerita bapak tersebut agar tidak takut Lim kemudian video call dengan temannya namun temannya malah mengerjainya dengan bilang bahwa tempat Lim berada pernah ada orang yang meninggal teman yang cok emang Lim tidak menghiraukan omongan temannya itu akan tetapi Lim baru ingat bahwa tanpa disengaja dia lupa membawa jimat buddhanya setelah selesai video call dengan teman Lim yang cok itu kemudian Lim gosok gigi di kamar mandi namun tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kamar Lim dengan perasaan takut Lim membuka pintu kamarnya secara pelan-pelan dan ternyata di depan pintu tidak ada seorang pun cuma ada bekas cecak kaki manusia yang basah Lim jadi teringat cerita bapak penjaga penginapan tentang keponakannya yang meninggal tercebur kolam lalu Lim ketakutan masuk ke kamarnya dan membesarkan volume TV-nya namun Lim ditakuti oleh tokek tokek ya pakai akhiran K bukan T tokek yang menampel di atap itu akan menjatuhi Lim Lim pun lari mencari bantuan untuk mengusir tokek itu Lim lalu membuka pintu kamar ke kamar lain dan ternyata disitu ada hantu keponakan dari penjaga penginapan yang sedang makan tokek itu Lim pun lari-lari hingga akhirnya dia tidur di luar keesokannya dia dikejutkan oleh sesosok pria pria itu bernama Put yaitu pemuda yang sedang menginap juga di tempat tersebut Put ini diperankan oleh Mario Maurer aktor terkenal Thailand yang pernah main film horror bernama Pima Put protes dengan suara TV di kamar Lim yang terlalu kencang mereka pun kemudian beradu mulut lalu Put pun menyingkir karena adu mulut dimenangkan oleh Lim hmm cewek emang emang selalu menang soal adu mulut Lim kemudian melihat ada angkot yang sedang menunggu untuk menjemput seseorang yang ternyata orang itu adalah Put karena kebetulan Lim mau ke suatu tempat bernama Kemai Pan yaitu tempat yang searah dengan Put maka Lim pun mendekati untuk memohon kepada Put agar diperbolehkan ikut karena Put masih kecewa dia pun pasang tarif 2000 Sambil mengerutu lalu akhirnya Lim menyetujuinya sesampai di tempat tujuan mereka yaitu Kemai Pan Lim teringat akan mantan pacarnya momen-momen mantan pacarnya saat akan menciung Lim di tempat tersebut hele hele Lim pun mengungkapkan perasaan kekecewanya seperti yang kalian jomblo-jomblo rasakan hahaha Kemudian Ken beralih ke flashback dimana dia dilarang oleh temannya menceritakan kemampuannya melihat hantu teman Lim itu bernama Gat dia sangat menyayangi Lim dan selalu menjaganya jadi Gat berharap Lim tidak menceritakan kemampuan itu agar Lim tidak dianggap aneh oleh orang-orang lain dan dijauhi pria-pria di adegan flashback itu menceritakan kronologi bagaimana Lim bisa jadian dengan mantan pacarnya saat itu Lim syuting dan tanpa sengaja melihat hantu dengan ekspresi yang ketakutan Lim lalu memeluk tor pameran pria sekaligus orang terkeren di sekolah itu lalu mereka jadian dan setelah lulus Thor menjadi superstar dengan jutaan followers mau ngomong-ngomong soal followers jangan lupa subscribe channel ini ya biar saya semangat upload Mwahahahaha ketika Lim sedang menonton film film dengan Thor mantan pacarnya tanpa disengaja Lim melihat hantu kepala di dalam tempat popcorn mereka Lim pun kaget dan menumpahkan popcorn itu kepada Thor karena Lim sudah berjanji tidak akan mengakui kalau dia bisa melihat hantu Lim cuma terdiam Thor sangat kecewa dengan kelakuan aneh Lim itu lalu Thor memutuskan Lim dengan menganggap Lim adalah adiknya saat Thor ditanya wanita lain Lim pun kecewa dan menceritakannya kepada Get namun Lim susah move on lalu ketika Lim browsing cara agar move on dari sinilah pertanyaan di awal film akan terjawab dia menemukan artikel bahwa Lim bisa move on apabila dengan sengaja mengulangi momen-momen di awal jadian dengan mantannya yaitu dengan mengunjungi tempat-tempat yang pernah dikunjungi bersama mantannya yaitu Thor Skin kemudian kembali ke masa sekarang yaitu saat diangkot dengan Put ketika Lim akan membayar uang 2000 bar kepada Put ternyata Put menolaknya dari situ Lim simpatik kepada Put lalu ikut kemana Put akan pergi kemudian cerita low season dimulai saat di tengah perjalanan tiba-tiba mobil angkot terhenti ternyata ada pohon tumbang di tengah jalan sehingga menutupi akses jalan sopir angkot kemudian minta bantuan Put dan Lim untuk ikut menyingkirkan pohon tumbang itu namun bukannya ikut menyingkirkan pohon tumbang itu Lim malah foto-foto selfie anfaedah damn memang setelah selesai menyingkirkan pohon-pohon tumbang Put menemukan Lim sedang muntah-muntah karena mabok minuman yang diminum saat diangkot tadi hmmm pasain tuh saat mabok Lim tanpa sadar berbicara kepada hantu dan mengundangnya agar naik ikut ke angkot di sini Lim sepertinya sudah tidak takut akan sosok hantu mungkin karena sudah terlalu sering melihatnya kali ya Put heran dengan sikap aneh Lim itu namun Put tidak mengherokannya dan menganggap Lim cuma mabuk Lim pun tumbang terjidur karena mabuk di saat itulah Put ngepoin sosmed tentang Lim wanita dengan dan dandanan eksentrik cee kepo nih saat terbangun tiba-tiba Lim sudah di tempat tidur dan melihat hantu tapi bukannya takut malah disamperin sama Lim namun hantu itu hilang Lim alo keluar dari kamar ternyata saat ini dia sedang di rumah camp bersama Put laki-laki bertato ini bernama om programmer komputer dari bangkok sekaligus pemilik dan tante-tante ini adalah om wanita yang mengurusi camp sedangkan cowok jaket biru ini adalah fitaya pengunjung camp juga nah kalau hmm wanita cantik yang sedang tiduran ini adalah non om adalah tipe orang yang banyak ngomong dia menceritakan bahwa camp ini untuk persinggahan para orang cumblo yang patah hati termasuk Put Put datang ke camp ini untuk mencari suasana baru karena patah hati dikecewakan sama mantannya selain itu Put datang ke camp untuk mengadakan riset tentang film horror yang akan dibuatnya mereka pun menghabiskan malam dengan bermain game kartu hingga mabuk paginya saat bangun tidur Lin dikagetkan oleh hantu itu kembali hantu itu bilang sesuatu yang Lin tidak mengerti artinya kemudian Lin menanyakan arti kalimat itu kepada ternyata ternyata arti kalimat itu adalah berikan sesajen untukku Aung pun kaget siapa yang bilang begitu kepada Lin karena takut mereka semua pun keluar dari camp itu saat mengendari motor Put kemudian tergelincir karena jalanan yang licin sehingga terjatuh dari motor karena motornya sudah tua maka motor itu rosak dan tidak bisa digunakan kembali lalu mereka dengan terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki Put dan Lin menuju rumah orang yang lokasinya berada di tengah sawah orang tersebut bernama Karai Lin bingung kenapa mereka harus ke rumah orang tersebut ternyata Karai merupakan seseorang yang bisa melihat hantu sehingga cocok untuk riset Put dalam film horornya nanti tanpa sengaja Lin berkata kenapa Put tidak bertanya kepada Lin saja karena Lin juga bisa melihat hantu dari situ Put mulai curiga dan percaya bahwa Lin memang benar-benar bisa melihat hantu Lin berkata bahwa hantu akan menampakkan dirinya apabila hantu tersebut dengan sengaja memang ingin dilihat oleh orang lain tiba-tiba Put dikagetkan oleh ayam dan ayam itu melak di depan Put damn Lin dan Put menunggu Karai di teras rumah sampai hari menjadi gelap karena terlalu banyak makan lalu Lin kebelet eek karena di lokasi tersebut adalah pedesaan maka tidak ada toilet dan Put menyarankan agar Lin menggali lubang dengan cangkul untuk eek Lin pun mencari cangkul di gudang dekat rumah tersebut namun saat mencari cangkul tiba-tiba kaki Lin mengenai sesuatu Lin lalu kaget dan memberitahukan kepada Put namun saat akan memberitahukan Put tiba-tiba tiba-tiba ada yang datang ternyata dia adalah Karai Karai menyambut Put bersama Lin dengan Rama namun Lin merasa ada yang aneh dengan Karai dia takut dengan Karai dan hampir lompat dari pagar rumah Karai namun dicegah oleh Put Lin menyarankan agar Put segera melakukan riset dengan tanya-tanya kepada Karai agar mereka segera pulang namun Put ingin mereka menginap saja di rumah Karai Karai menceritakan tentang jangan bersiul di hutan karena itu adalah cara roh memanggil hantu lainnya Karai juga bercerita beberapa kisah hantu di desa tempat dia tinggal yaitu hantu wanita dan anak-anak di desa itu Put pun tertarik untuk mendengar dan menulisnya namun ternyata Lin kaget ternyata hantu wanita dan anak-anak itu tampak berkumpul di belakangnya Lin lalu mengajak Put keluar rumah untuk memberitahukannya lalu tiba-tiba Karai mengikutinya Karai bercerita kepada Put bahwa dia mengabadikan dirinya untuk sawah di rumahnya sawah tersebut dia tanam dengan bahan organik yang sehat untuk tubuh Karai meminta tolong kepada Put untuk menyampaikan kepada tukang sayur dekat kuil di pasar saat padinya sudah tua agar dia tukang sayur itu memanennya dan membagikan padinya kepada penduduk desa agar mereka memakan beras organik saat paginya Put kaget karena saat bangun tidur Lin sudah tidak ada di sampingnya Put kemudian mencarinya di gudang dan tanpa sengaja dia terjatuh hidungnya menancap di mayat Karai Put langsung kaget dan berlari sambil berteriak Lin yang mendengarnya hanya tertawa karena sudah tahu hal itu akan terjadi Lin lalu memanggilnya dan mengejeknya mereka pun pulang dengan jalan kaki melalui hutan-hutan karena lapar Lin dan Put lalu memakan pisang karena sudah kenyang mereka tanpa sengaja tertidur tiba-tiba waktu sudah malam dan ada siulan datang dari kegelapan mereka teringat tentang cerita Karai agar jangan bersiul di hutan mereka pun lari dan bertemu dengan anak-anak di tengah hutan ternyata siulan itu datang dari anak itu dan mereka ditunjukkan jalan keluar yang menuju kota oleh anak itu dengan kebetulan ada mobil yang melewat menuju ke kota sehingga mereka menumpang mobil tersebut mereka pun akhirnya sampai di setelah Lin mandi lalu Lin pergi ke kamar Put mereka berbincang-bincang melihat bintang di langit saat malam hari hingga akhirnya Lin tertidur tanpa sengaja Put melihat handphone Lin dan ternyata Lin memposting di sosial media halnya tentang Put Put yang mengetahui itu pun merasa senang keesokannya mereka pergi ke danau untuk membuat skenario film yang akan dibuat Put dan Lin memberi ide cerita tentang ada dua orang muda-mudi duduk di pinggir danau lalu tiba-tiba ada sesuatu hantu di balik pohon yang ingin mendengarkan percakapan mereka namun karena tidak terdengar jelas hantu itu pun di belakang pemuda itu dan pemuda itu adalah Put mereka pun pergi naik motor saat naik motor Lin menikmati perjalanan dengan berteriak senang namun tiba-tiba kotoran masuk di bulutnya lalu ketika Put dan Lin duduk melihat pemandangan Put memberikan kalung jimat kepada Lin dan berkata jimat itu sangat ampuh Lin pun senang menerimanya kemudian mereka mendengarkan musik bersama sambil menikmati pemandangan lalu mereka ber ah sudah lah di camp Non sedang bersama Vitaya dan teman nongkrongnya di api unggun lalu om datang si om pamit mau menginap di tempat lain karena ada suatu hal Put dan Lin kemudian datang Put bergabung dengan mereka nongkrong tiba-tiba handphone Put mendapat telepon dan ternyata itu dari Thor mantan pacar Lin lalu Thor meminta maaf kepada Lin dan bilang bahwa dia masih mencintai Lin Lin lalu menangis dan masuk kamar Put lalu menyusulnya Lin meminta maaf kepada Put tetapi Put bilang tidak apa-apa karena mereka cuma teman sambil bersedih lalu Put naik motor om kemudian pergi ke tempat yang tidak diketahui dan Lin bersedih sambil minum-minum sampai akhirnya dia membakar lantai kayunya keesokannya Lin pun berpamitan kepada Vitaya Non dan om karena dia akan pulang ke rumah dan Put tidak ada di situ setelah itu Lin menemui Thor Lin kaget melihat ada kakek-kakek yang akan tertabrak mobil lalu Lin berteriak dan Thor heran dengannya ternyata kakek itu cuma hantu Lin kemudian menjelaskan bahwa dia bisa melihat hantu namun Thor tidak percaya dan menganggap Lin sakit atau gila Thor akan mengajak Lin ke psikiater agar Lin bisa sembuh Lin lalu kecewa saat selesai naik ojek tiba-tiba kalung Lin putus dan ternyata diisi kalung Lin terdapat foto-foto Lin yang difoto ala kut kemudian kemudian Lin pun kembali ke camp itu namun sesampai di camp put tidak ada di sana dan Lin pun sedih lalu membuang kalung yang diberikan put setelah kalung itu dibuang tiba-tiba put di belakangnya setelah kalung itu dibuang akhirnya mereka pun bersama kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati